Cie yang habis beli IEM baru! Biar gak gampang rusak, Audiobuddy bisa ikutin tips merawat IEM ala Cez Aizon ini ya! Pertama, bersihkan IEM kalian secara berkala dari debu dan kotoran kuping. Karena ini bisa jadi penyebab IEM kalian bisa imba loh! Kedua, simpan di tempat yang aman. Kalian bisa menggunakan case seperti ini, ataupun masukkan ke dalam pouch. Hindari juga menyimpan di tempat yang panas dan lembab ya! Ketiga, jangan menarik konektor terlalu keras. Kalau mau cabut, pegang pin konektornya ya! Jangan dari kabelnya, supaya menghindari kerusakan di bagian internal kabel. Keempat, hindari sering lepas pasang kabel. Eits, jangan salah! Dengan seringnya kamu lepas pasang kabel, ini akan menyebabkan pin konektor di housing kamu akan longgar. Kelima, jaga IEM kalian agar tetap kering. Jika terkena keringat atau air, segera keringkan dengan kain lembut ya! Dengan mengikuti tips ini, IEM kalian akan tetap dalam kondisi prima dan juga awet digunakan. Happy listening, audio buddy!